Assalamu'alaikum semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan jangan lupa tersenyum, karena senyum itu ibadah. Brontak? Brontak apa yang enak? Nah bener, tahu brontak. Karena di video kali ini saya pengen masak cemilan yang kata orang sih sejuta umat gitu ya. Yuk kita langsung buat yuk. Nah pertama kita iris-iris dulu daun bawangnya, disini saya pakai hanya dua batang aja. Kemudian wortelnya diparut aja seperti ini. Parut kasar ya sepertinya, biar lebih terasa wortelnya. Lalu kita tambahkan ini kira-kira 100 gram ya, togi. Nah kita tumis dulu, wortel, togi dan juga daun bawangnya. Disini saya hanya memakai bumbu bawang putih ya teman-teman. Sekitar 3 siung bawang putih yang dicincang halus aja. Ditumis gitu aja, karena nanti ada bahan lainnya yang kita campurkan. Baru kita pakai bumbu-bumbu lainnya. Disini numisnya saya nggak tambahkan air sama sekali ya teman-teman. Jadi nanti airnya keluar dari sayur-sayurannya ini. Sampai jumpa di sini. Numisnya juga nggak usah terlalu lama ya. Cukup begini aja, kira-kira 10 menit lah. Terus diangkat gitu. Jadi nggak terlalu berair. Nah sekarang kita bikin bumbu untuk bahan telurnya. Bawang merah, bawang putih, cabai besar. Kalau mau pedas, mau ditambah aja cabai kecilnya ya. Juga ada garam. Setelah kita ulek, lalu kita tumis sampai harum. Setelah itu kita sisihkan aja dulu bumbunya sampai dia dingin ya. Sekarang kita bikin bahan untuk baluran. Nah ini videonya tidak terekam teman-teman. Jadi sudah tercampur semua nih. Tepungnya ada tepung terigu, tepung beras, dan juga tepung tapioca dan baking powder. Resep lengkapnya seperti biasa. Cek di description box ya teman-teman. Lalu kita tambahkan air. Nah konsistensinya Tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer ya. Bahan pencelup untuk tahu isinya nanti. Biasa seperti itu ya teman-teman lagi. Jadi kalau asik masa gitu terlalu fokus. Akhirnya lupa, eh alah. Lupa di on-kan tuh kameranya. Jadi maaf ya. Kita pecahkan 3 butir telur. Lalu kita masukkan tumisan bumbu yang sudah dingin ya teman-teman. Karena kalau dia panas nanti telurnya bisa matang. Tambahkan penyedap. Kemudian kaldu bubuk. Lalu kita kocok lepas aja. Jadi nanti Kocokan telur ini Kita masukkan ke dalam Tahu ya teman-teman. Nah sekarang kita siapkan Disini saya pakai 10 buah Tahu kopong. Atau yang sudah kosong isinya ya. Ini tadi beli di Langganan Sayur tuh 10 biji 3500 teman-teman. Memang agak kecil ya. Dan dia memanjang gak kotak begitu. Kita iris dulu pinggirnya Untuk memudahkan Isinya kita masukkan. Nah seperti ini. Karena tahunya kecil Dikit aja udah padat ya. Kalau teman-teman nanti Di tempat Kalian Tahu kopongnya itu Besar-besar Tambah bagus ya. Bisa jadi gendut-gendut gitu. Nah kita masukkan aja. Seperti ini. Jadi nanti Tadi kan Tumisan Sayurannya ini Cuman bawang putih aja. Karena Di dalam Kocokan telur tadi Sudah ada Bumbu-bumbu lainnya ya. Nah Untuk memudahkan Memasukkan cairannya Kita pakai Botol Seperti ini. Jadi Gampang untuk Memasukkan telurnya. Nah setelah kita isi Kocokan telur tadi Lalu kita Balurkan Tepungnya Nah langsung Kita goreng Seperti ini Jadi dia Tidak Keluar Gitu ya Kocokan telurnya Tidak keluar Karena sudah Kena minyak Dan otomatis Telur Kalau sudah kena Minyak goreng Panas Itu kan Dia langsung mateng Ya teman-teman Jadi aman lah Tapi menurut saya Ini Telurnya kurang ya Teman-teman Nanti kalau buat di rumah Rada banyakan aja Telurnya Lebih enak Kita goreng Seperti biasa Sampai Selesai Setelah mateng Kita angkat Dan tiriskan Nah ini dia Tahu berontak Isi telur kita Sudah selesai Teman-teman Dimakan pakai Kecap cabai rawit Juga enak Sambal petis Juga enak Dimakan pakai Jarpai rawit Aja juga enak Tuh teman-teman Dengar gak suaranya Garing banget ya Coba kita Buka deh Nah ini teman-teman Telurnya terlalu gak Kelihatan Karena mungkin Rada kurang ya Jadi Seperti yang saya sarankan Teman-teman Nanti kalau buatnya Telurnya dibanyakin aja Gak apa-apa Saya tadinya Juga takut Waktu menggoreng Atau dia Waktu kita Membalurkannya Itu bleber-bleber Kemana-mana Gitu ternyata Enggak kok Coba kita denger ya Itu garingnya Enak banget Renyah gitu Teman-teman Dengarkan kan ya Garingnya Nah gitu aja Teman-teman Ini Camilan yang Apa namanya Camilan yang Gak ada matinya Gitu loh Semua orang Pasti suka Tuh Makan satu Gak cukup ya Pengen nambah Lagi Lagi Dan lagi Dimakan pakai Nasi putih Juga oke Oke teman-teman Semoga bermanfaat ya Terima kasih Yang sudah Like Share Subscribe Dan jangan lupa Tekan tombol Loncengnya Biar gak ketinggalan Video-video Saya yang lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa